Keterbatasan lahan bukan menjadi halangan untuk memelihara dan mendapatkan kesenangan dari hewan peliharaan Anda. Diperkenalkan di Inggris pertama kali, terarium merupakan konsep habitat hidup yang memberikan habitat hidup yang menyerupai lingkungan asli dari hewan. Terarium Rumah kaca mini yang ada di kerajaan Inggris dan kaum bangsawan adalah cikal bakal terarium dibuat di dunia. Terarium atau vivarium adalah media atau wadah yang terbuat dari kaca atau media transparan berisi tanaman ataupun hewan. Atau lebih sederhananya adalah seni taman dalam kaca. Terarium menampilkan sebuah simulasi kondisi sebuah ekosistem yang sebenarnya. Karena fungsi biologis yang terjadi dalam terarium mirip dengan yang terjadi di alam. Ada beberapa macam ekosistem yang dapat disimulasikan di dalam terarium. Seperti terarium tropikal salah satunya. Terarium yang didesain dengan konsep daerah tropikal yang kering. Ciri khas daerah rumputan yang diselingi oleh daerah kering yang berkontur dengan variasi bebatuan dan kayu. Hewan apibi seperti katak melengkapi suasana hutan tropis. Berikutnya terarium dengan konsep gurun. Terarium didesain dengan konsep daerah lebih kering dengan tumbuh-tumbuhan. Terarium yang mampu hidup di daerah ekstrim dengan tingkat ketandusan yang tinggi. Variasi bebatuan, gua buatan, dan tanaman-tanaman khas gurun yang tandus dan kering akan menambah kuat karakter ekstrim. Hewan-hewan favorit yang dipelihara dalam terarium gurun adalah kolaret rizat, leopard gecko, tokek, dan lain-lain. Atau dengan terarium dengan konsep habitat yang mirip seperti Indonesia. Terarium hutan hujan tropis. Simulasi air mengalir dan tergenang mirip dengan sungai atau danau buatan menambah kental suasana hutan hujan tropis. Ditambah dengan suasana yang basah dan lembab. Hewan-hewan apibi cocok dipelihara dalam terarium bertema hutan hujan tropis. Bermacam jenis konsep terarium tentu akan menjadi pilihan menarik jika Anda bosan memelihara hewan di kandang yang begitu saja. Bosan dengan pandangan kaku dan terkesan tidak hidup terhadap tempat pemilihan hewan ada, terarium mungkin jawabannya. Sidik, karyawan swasta ini membuat terarium di dapur rumahnya selama satu setengah tahun. Selamat pagi mas Sidik. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini ngomong-ngomong, dapat ide dari mana nih? Bikin terarium ini sendiri ya kalau nggak tahu ya? Enggak sih, jadi ini aku pesen untuk rangkanya saja, terus untuk dekorasinya aku ini sendiri. Desain sendiri? Iya, desain sendiri. Ini custom. No custom. Ada yang udah jadi nggak sih sebenarnya? Yang udah jadi terarium gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Ini sista aku nggak ada. Ini habis berapa nih? Semuanya ya? Dari atas sampai bawah. 4 juta ada kayaknya. Material yang dipilih dalam pembuatan terarium memang tidak sembarangan. Beberapa alasan dipilihnya agar nyaman untuk hewan peliharaan. Seperti rangka kayu jati Belanda pada terarium Sidik. Ini sih waktu pesen aku merequestnya yang kuat. Yang kuat, yang tahan air, terus awet lah gitu irinya. Untuk bagian dalam, desain terarium dibuat memanjang ke atas karena akan ditinggali biawak pohon. Sedangkan dinding dibuat menyerupai batu di alam sesungguhnya. Bahan yang digunakannya pun tidak sembarangan. Aku pakai semen campuran sama serbu kelapa. Jadi nggak pakai pasir. Jadi semennya campur sabut kelapa. Kenapa? Soalnya biar dia nyimpen ini, air kelembaban. Karena dia di sini, kan hidupnya di hutan flores ya. Maksudnya di hutan yang lembab gitu. Nah, di situ butuh sekitar 70% kelembaban. Jadi aku sengaja gunakan itu. Jadi airnya nggak cepat menguap. Sedangkan untuk bagian vegetasinya, terarium milik Sidik menggunakan batang pohon asli. Namun berbeda dengan daunnya. Daun yang digunakan adalah dua jenis. Ada yang asli, ada pula yang palsu. Atau daun hiasan yang biasa digunakan untuk dekorasi. Bukan tanpa alasan. Kuku biawak, pohon yang tajam, seringkali merusak dan merobek daun-daun. Perawatan terarium tidaklah sulit. Memberikan air dengan semprotan di pagi hari memberikan kelembaban pada terarium. Selain itu, air yang diberikan akan menghidupkan ekosistem yang ada di dalamnya. Seperti tanaman hidup yang terpasang. Lampu yang dipasang harus dihidupkan selama 12 jam dengan tujuan memberikan kondisi yang sama seperti matahari. Dan ketika malam tiba, lampu akan dimatikan. Biawak Blue Spot atau Varanus macrae adalah salah satu hewan peliharaan Sidik dalam terariumnya. Habitat alami biawak ini berada di hutan tropis, di mana fluktuasi suhu pada siang hari berada di antara 29 hingga 37 derajat Celcius. Ketangga lainnya adalah Veranus rizienjeri. Spesies endemik ini berasal dari hutan tropis Pulau Misol, Papua. Burung pingai atau burung gereja adalah makanan hewan-hewan yang ada di dalam terarium milik Sidik. Ini memang kebiasaan, Mas, setiap malam. Ya, pulang kerja. Monitor semuanya. Iya, monitor semuanya. Memang pemandangan yang tidak biasa. Tapi kecil. Cuma di dapur, atau ada tempat kayak gini terarium ini, unik. Bagaimana? Anda tertarik membuatnya? Raji Puan Dana, Immanuel Kellen, Jakarta. Terima kasih. 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 Terima kasih.